Kenapa harus memelihara burung puter? Temukan jawabannya di video selengkapnya berikut ini Hai kawan-kawan, berjumpa lagi dengan Manok Kebun Kali ini Manok Kebun akan berbagi cerita ya Kenapa Manok Kebun memelihara burung puter Ya, yang pertama-tama yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya Channel Manok Kebun agar tidak ketinggalan tips dan info menarik tentang dunia burung Jadi, kenapa sih harus memelihara burung puter? Yang pertama, burung puter ini memiliki umur yang cukup panjang ya kawan-kawan Nah, burung puter ini bisa berumur tahunan Nah, yang kedua burung puter ini perawatannya sangat mudah Cukup diberikan apapun ya biji-bijian mulai dari jagung, milet, apapun itu Pasti burung ini mau Yang ketiga nih, yang sangat penting Kenapa harus memelihara burung puter Burung puter ini sejak zaman dahulu dipercaya bisa memberi pertanda waktu Ya kawan-kawan, burung puter ini biasanya manggung tepat malam hari Itu menandakan waktu, tiap jam burung ini pasti manggung ya kawan-kawan Jadi, dari pengalaman warga kampung Manok Kebun Burung puter ini biasanya pertanda Kalau bunyi sekitar pagi hari itu pertanda kalau mau berangkat ke sawah Siap-siap bangun Bangun, kemudian masak Nah, burung puter ini sebagai pertanda Biasanya bunyi burung jam 3 Nah, itu pertanda orang-orang sini Kalau jam 3 Bapak-bapaknya pergi Ke hutan untuk mencari kayu bakar ya Kawan-kawan Untuk ibu-ibu Biasanya jam 3 itu Mulai memasak nasi ya kawan-kawan Burung puter ini biasanya tiap jam bunyi Jadi, dipercaya ini bisa menjadi pertanda waktu zaman dahulu Jadi, orang zaman dahulu Waktu Manok Kebun masih kecil sendiri Tidak punya jam ya Jadi, untuk pertanda jamnya sendiri pakai burung puter ini Yang keempat, burung ini burung yang produktif ya kawan-kawan Jika burung ini diternak Gampang sekali berkembang biya Nah, ini bisa menjadi peluang usaha juga Untuk teman-teman sekalian yang ingin usaha ternak burung puter Anggungannya yang unik Bisa menambah nilai kedamaian juga pada pemiliknya Ya, kawan-kawan Itu mungkin sedikit review tentang burung puter Alam Manok Kebun ya Buat teman-teman yang ingin bercerita burung puter yang lain Selain yang Manok Kebun sebutkan Bisa kasih komentar di bawah ya Gimana sih mendapat teman-teman tentang burung puter ya Sekian video dari Manok Kebun Ditunggu ya komentarnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya